Dengan proyek di BTS, sedangkan tersangka Irwan tidak bertindak apapun dalam proyek di Bakti. Apakah dapat diterjemahkan atau apakah maksud saudara ini bahwa pernyataan Pak Menteri itu orang di luar BTS, saya tidak ada pertemuan itu Pak Jaksa. Seperti yang saya sampaikan saya lanjut main golop, sehingga saya tahu, tidak tahu pembicirannya, yang saya tahu batal dengan... Dari tadi beliau ini menggiring, mengarahkan, dan menyimpulkan yang mulia. Keberatan yang mulia, kita mencari fakta, kita tidak pernah menggiring dan kita tidak menyimpulkan. Kita menggali fakta. Nanti ada kesempatan saudara ya, ada kesempatan saudara untuk bertanya. Biarkan dulu penentut umum menggali fakta, mana yang benar. Kan belum tentu juga benar. Oke, terima kasih. Jangan sedikit instrupsi, jadi terambat sidangnya. Oke, lanjutkan. Oke, saya lanjut. Saksi Gelumbang, jadi yang saudara sampaikan di sini bahwa dalam BAP saudara ini, saudara tidak menyampaikan itu? Jadi begini, saya tidak ikut pertemuan itu, tapi saya dapat klarifikasi setelahnya bahwa tidak jadi menggunakan saudara Edward. Oh, tidak jadi menggunakan saudara Edward Hutayan, walaupun 1 juta sudah pergi ya? Ya. Nah, walaupun tidak jadi, itu atas keputusan siapa tidak jadi? Saya tidak ikut pertemuan itu, jadi itu asumsi saya, itu adalah kesepakatan mereka lah. Oke, disampaikan oleh siapa itu, saudara saksi? Itu disampaikan oleh... Ijin yang mulia, saksi sudah bilang itu asumsi saksi, sehingga tidak relevan kalau ditanya siapa yang menyampaikan yang mulia. Dengar dulu, siap. Dengar dulu. Lanjutkan, penuntut omong. Terima kasih yang mulia ketua majelis hakim. Saya lanjut, saudara saksi, waktu itu saudara disampaikan oleh siapa? Saya lupa yang pajak saya, jadi itu waktu itu saya dikasih tahu, oh ini tidak jadi. Karena saya juga kaget, artinya kan pasti Edward marah. Dan betul saja, Pak Edward marah. Sudah, sebenarnya. Saudara memberikan keterangan, jangan berdasarkan asumsi pikiran saudara sendiri. Apa fakta yang benar itu yang saudara terangkan? Makasih yang mulia. Memang seperti yang saya sampaikan, saya tidak jadi ikut pertemuan itu yang mulia. Itu, Pak. Jangan digiring dia untuk berpikir sendiri, dia bukan ahli. Fakta yang benar. Fakta yang benar saya tidak ikut. Makanya jangan bohong, Pak Golombang. Betul yang mulia, saya kan sudah sampaikan di BAP bahwa saya tidak jadi ikut pertemuan itu karena saya benar dan ada nanti saksinya. Benar saya siangnya main golok lagi. Ini Pak mulia memberikan keterangan, hari ini keterangannya beda, besok lain lagi. Itu loh, Pak. Sama yang mulia, minggu yang lalu, keterangan saya sama. Nah, gitu, Pak. Jangan dibiarkan dia berpikir sendiri. Asumsi fakta apa yang saudara lihat, apa yang saudara ketahui sendiri. Ya, apa yang saudara lakukan sendiri. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, bisa. Siap, Yang Mulia. Saya yang bilang, menurut pikiran saya, menurut pikiran saya, jangan begitu. Suka-suka saudara. Ya? Ya, Yang Mulia. Oke, lanjut. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, untuk dana ke Edward, dana ke Edward ini 1 juta dolar. Nah, waktu pembicaraan dengan Edward, masalah Edward, apakah Pak Pertuan yang meminta kepada saudara itu juga ada Pak Anang di situ?